Ada temuan ketidakmerataan dan ketidakadilan dalam distribusi terhadap alokasi Rp10.000 yang reguler itu. Harusnya kalau kita mau bicara teori transparansi dan teori proporsionalitas, tambahan Rp10.000 reguler itu kan sama dengan 4,5 persen dari Rp221.000. Harusnya setiap kabupaten itu mendapatkan 4,5 persen daripada kuota SIS-nya untuk berangkat tambahan ini. Ternyata ada kabupaten yang mendapat, ada kabupaten yang numpuk gemuk dapatnya. Ini ada apa? Beberapa waktu lalu, rombongan pansus angket haji DPR RI melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke kantor Kementerian Agama Republik Indonesia di kawasan lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Sidak ini digelar untuk menguak kebenaran dari dugaan praktik kecurangan pengalokasian tambahan kuota haji. Hasilnya, pansus angket haji DPR menemukan berbagai kejanggalan. Selain alokasi 10.000 kuota haji khusus atau ONH Plus yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pansus menemukan lebih dari 3.500 jemaah haji khusus diberangkatkan tanpa antri. Dicatat, ribuan jemaah tersebut mendaftar di tahun 2024 dan diberangkatkan di tahun yang sama. Yaitu, pada musim haji tahun 2024. Padahal saat ini, masa tunggu haji khusus rata-rata mencapai 7 tahun. Sementara, masa tunggu haji reguler bisa mencapai 48 tahun. Karenanya, dugaan permainan alokasi kuota haji harus diungkap karena sudah seharusnya praktik ini mengedepankan asas keadilan. Sementara itu, pansus angket haji DPR juga menemukan sistem informasi komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT dapat dengan mudah diutak-atik. Padahal, Kementerian Agama sebelumnya mengklaim SISKOHAT tidak bisa dijebol. Dengan begitu, investigasi pansus mencapai babak baru karena kebenaran terus terungkap satu per satu. Bahwa SISKOHAT yang mereka sebut itu tidak bisa dijebol, tidak bisa diutak-atik, ternyata bisa. Baik itu di sistem yang SISKOHAT untuk reguler maupun SISKOPATU yang untuk haji khusus. Semuanya bisa. Tentu di sini akan ada pertanyaan berikutnya. Sebetulnya yang memerintahkan untuk bisa ditembus ini, dirubah itu siapa? Belakangan pansus juga menemukan ada jemaah yang membayar biaya haji khusus dengan harga fantastis, yaitu mencapai 1,1 miliar rupiah. Bahkan diketahui, calon jemaah yang membayar lebih mahal dapat diberangkatkan lebih dulu. Pansus haji DPR geram, pasalnya jaminan penyelenggaran haji berkeadilan telah dimuat dalam undang-undang sehingga sudah seharusnya kemenak hadir dan memberikan rasa keadilan bagi para calon jemaah. Sebetulnya kan travel haji itu punya lah daftar jemaah dia siapa. Dia kan punya juga, tahu juga siapa yang sudah daftar lama, siapa yang baru daftar. Justru mungkin ada yang memang diprioritaskan yang daftar baru ini langsung berangkat dengan jumlah pembayaran yang lebih mahal. Itu temuan juga, jadi kalau pembayarannya lebih mahal bisa berangkat lebih cepat. Nah ini kan ada apa, ya ini yang tentu harus kita telusuri secara baik supaya tidak ada suhuzon, supaya kita menata hajinya dengan baik, kepentingan bersama, kepentingan bangsa Indonesia. Para pejabat di lingkungan Kementerian Agama seolah menolak bertanggung jawab. Mereka memilih bungkap dan mangkir dari panggilan Pansus Angket Haji DPR. Hal ini jelas menghambat proses investigasi. Namun Pansus berkomitmen untuk terus menggali informasi, untuk mengungkap kebenaran serta mengakhiri karut-marut penyelenggaraan haji. Sengaja menghindar dan memang tidak mau datang di Pansus, karena memang ada banyak kecurangan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama ini. Contoh tadi misalnya, yang 0 tahun sudah bisa berangkat lewat haji khusus dengan harga-harga tertentu. Yang begini-begini ini banyak sekali dan pengakuan travel sudah ada, dan itu tangan-tangan tertentu itu siapa? Ya kita bisa tebak, kalau diatasnya berarti direktur, diatasnya lagi berarti dirjen, diatasnya lagi berarti menteri. Ya diantara orang-orang itulah yang kira-kira membuat intervensi karut-marutnya haji di tahun 2024 ini. Amat kami sayangkan ternyata Kementerian Agama tidak mau mempergunakan kesempatan yang diberikan untuk melakukan klarifikasi. Jadi jangan disalahkan nanti apabila temuan Pansus atau rekomendasi kami ini, justru banyak sekali temuan yang merugikan Kementerian Agama sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya.